Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa suhabihi wa man tabi ahudahu wa wa ala amma ba'd Secara ustaz sekalian Rahimahkumullah Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang zoom ini Perkenankan al-fakir menyampaikan Sekedar sharing beberapa hal tentang kitab takatul Pertama kita akan membahas overview Overview itu melihat secara keseluruhan Apa konten isi dari kitab takatul ini Karena salah satu kelemahan kita ketika perhalakoan Itu adalah ketika kita membahas sedikit demi sedikit Paragraf demi paragraf Sehingga ketika berlalunya waktu yang lama Akhirnya antar paragraf Antar pemikiran dalam satu kitab itu bisa jadi tidak nyambung Oleh sebab itu perlu kita sambungkan Kita lihat secara global Misalnya seperti kita membangun rumah Ketika kita bagian per bagian kita detilkan Kadang bentuk rumahnya justru kita tidak tahu Nah begitu juga dengan kita membaca sebuah kitab Itu hendaknya globalnya kita tahu Apa sebetulnya isi kitab takatul ini? Ada tiga poin di dalam kitab ini Pertama itu berbicara tentang 4 sebab kegagalan gerakan-gerakan Pertama tentang fikroh atau ide yang diemban oleh gerakan Yang kedua tentang torikoh dalam mewujudkan tujuan gerakan Torikoh disini beda dengan torikoh dalam bahasa Mabdak Kemudian yang ketiga tentang orang-orang yang ada di dalam gerakan itu Yang keempat tentang ikatannya Nah ini nanti diulas mulai halaman 1 sampai 30 isinya ini aja Setelah itu ketika tahu 4 sebab kegagalan gerakan Berikutnya yang dibahas itu adalah 4 tahap pembentukan gerakan yang solid Mulai dari sel awal, halakau ulah, kemudian kutlah hisbiah, kemudian hisbul mabdai Nah setelah ada tahu 4 tahap pembentukan gerakan yang solid Gerakan ini mau ngapain? Nah ini dibahas berikutnya Yakni dengan tahapan dan kerangka kerja Ada 18 poin di dalam kitab itu Jadi ini kerangkanya kitab takatul al-hisbi Saudara-saudara sekalian Terkait dengan istilah-istilah yang ada Ini ada kamus al-uqab Atau sebetulnya ada juga kitab syarah takatul hisbi Dulu yang pernah saya kasih maktabah syamilah Itu sudah include disitu syarah kitab ini Jadi kayak disitu kita bicara kutlah Gerakan kelompok itu apa Di dalam kamus al-uqab itu dikatakan Namanya kutlah kelompok Itu adalah majmu'us syabab Sekumpulan syabab Syabab disini bukan berarti syabab tertentu Pokoknya ada orang Sekumpulan orang Wa majmu'ul ajhiza Dan sekumpulan struktur Kemudian wal muhafaduh ala Qiyamihadzatiyah Dan upaya untuk menjaga Qiyamihadzatiyah Qiyamihadzatiyah ini apa Nanti juga ada penjelasannya Di bawahnya ini Tadharu bi'a'naliha Yang kutlah ini Nampak aktivitasnya Jadi ada orang Ada struktur Ada nilai-nilai yang Diperjuangkan Dan ada aktivitas Kalau tidak ada aktivitasnya Namanya bukan kutlah Ada orangnya Tidak ada nilai Dan tidak ada strukturnya Namanya bukan kutlah Bukan kelompok Bukan barisan Tapi namanya kerumunan Terus yang perlu kita Fahami bersama juga Qiyamihadzatiyah itu Bisa diartikan nilai diri Sebetulnya Tapi disini Kita tidak segedar Pakai kamus bahasa Arab Ada istilah-istilah khusus Yang tidak bisa dimaknai Dengan kamus Nanti makanya Perlu kamus alukop ini Misalnya kita Di masyarakat Ada istilah Pecel lele misalnya Tidak bisa kita cari kamus Pecel itu apa Lele itu apa Setelah itu Orang minta pecel lele Kita belikan pecel Kita belikan lele Maka salah konsepnya Itu yang kadang Terjadi bagi orang-orang Yang mengkaji kitabnya Sehkaki Tapi memahaminya Secara bahasa Disimpulkan sendiri Padahal kalau kayak Pecel lele itu Orang kalau memahami pecel Ditambah lele Tentu peliru Karena beli pecel lele Tidak ada sayurnya Sambalnya Sambal biasa Ternyata Bukan sambal kacang Ada sayur Tidak Nah nanti Ma'fahim ini Apa juga Pengertiannya Itu Juga dijelaskan Di dalam kamus Al-Uqab Ini kamus Istilah-istilah Kitab-Kitab Mutabana Al-Mafahim Jama' dari Maghum Itu adalah Makna Yudra' Yudra'ku Lahu Wa'ki'un Fi'zihni Makna yang Faktanya Itu bisa Difahami Di dalam pikiran Baik Faktanya Itu Maksud Terindra Ataukah Tidak Di bawah ini Saya contohkan Ada misalnya Dalam matematika Itu rumus Keliling Lingkaran Sama dengan Dua Kali P Kali R Orang Bisa saja Tahu Hafal Rumus Itu Tapi Bicara Bagaimana Fakta Dari Rumus Ini Tidak Semuanya Mengerti Contohnya Kayak Disuruh Mengukur Berapa Keliling Roda Sepeda Ini Sepeda Cengki Ini Walaupun Hafal Rumus Belum Tentu Bisa Kalau Tidak Bisa Berarti Belum Paham Belum Paham Walaupun Ngerti Maklumatnya Saja Saudara-saudara Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Ingin Saya Sampaikan Tentang Al-Hizbul Mabdai Partai Ideologis Itu Seperti Apa Karena Kita Bicara Istilah-istilah Ini Nanti Terpakai Di Dalam Memahami Kitab Ini Yang Namanya Partai Ideologis Itu Adalah Takat Tulun Kelompok Atau Organisasi Yakumo Ala Mabdain Yang Organisasi Ini Berdiri Di Atas Suatu Ideologi Amanah Afroduhubih Yang Anggota-anggota Partai Itu Mengimani Atau Meyakini Ideologi Tersebut Yoroduhi Yoroduhi Jatuhu Bil Mujtama Yang Mereka Ingin Menerapkan Ideologi Itu Agar Ideologi Itu Ada Di Tengah-tengah Masyarakat Itu Al-Hizbul Mabdai Partai Ideologis Jadi Ada Ideologinya Ideologinya Diakini Kemudian Ada Keinginan Aktifitas Untuk Menjadikan Ideologi Itu Wujud Atau Terterapkan Di Tengah-tengah Masyarakat Nah Tiga unsur Itu Perlu Ada Nah Kalau Al-Hizbul Islami Itu Kalau Ideologinya Atau Mabdanya Islam Seperti Ini Nah Istilah-istilah Ini Nanti Perlu Dibaca Sendiri Difahami Di Dalam Al-Uqab Atau Syarah Takakul Tersebut